Mengaum. Memekik. Saat ini, seluruh kota Kong Yu berada dalam keadaan kacau dan kacau. Raungan binatang iblis yang mampu menekan segala arah tak henti-hentinya mengguncang seluruh kota. Semua penduduk kota ketakutan, dan para ahli dari kekuatan besar, serta penjaga istana tuan kota, juga disiagakan satu demi satu. Apa yang terjadi? Sepertinya itu datang dari Istana Tujuh Jiwa. Istana Tujuh Jiwa. Itu benar. Istana Tujuh Jiwa sedang diserang oleh sekelompok binatang iblis. Ayo pergi dan selamatkan mereka. Kota Kong Yu adalah salah satu dari sedikit kota yang damai di negara bagian Kemenangan Timur. Kekuatan di kota relatif bersatu. Begitu musuh asing menyerbu, atau jika keluarga atau pasukan tertentu berada dalam masalah, pasukan lainnya tidak akan tinggal diam. Namun, sebelum orang-orang ini memasuki Istana Tujuh Jiwa, mereka langsung dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Wajah mereka menjadi pucat, dan hati mereka gemetar ketakutan. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai invasi? Itu hanyalah pembantaian berdarah. Beberapa ratus binatang mengerikan raksasa yang ganas melancarkan pembantaian sepihak terhadap orang-orang dari Istana Tujuh Jiwa. Setiap ahli yang memiliki kekuatan besar benar-benar tidak berdaya di depan binatang mengerikan yang kuat ini. Mereka terus-menerus dicabik-cabik di bawah cakar dan gigi binatang mengerikan ini. Lebih dari separuh Istana Tujuh Jiwa diwarnai merah. Anggota badan yang patah dan dinding yang rusak terlihat. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Di langit di atas medan perang yang kacau, sesosok muda memandang pemandangan di depannya dengan acuh-ta'acuh. Aura dinginnya seperti dewa kematian. Apa yang harus kita lakukan? Ketika pembangkit tenaga listrik dari berbagai kekuatan melihat pemandangan mengerikan itu, mereka segera menyerap pada gagasan untuk membantu orang-orang dari Istana Tujuh Jiwa. Dengan pasukan di Menbis yang begitu kuat, tidak akan sulit bagi mereka untuk membantai seluruh kota Kongyu. Mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian jika mereka pergi ke sana. Mau bagaimana lagi? Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan. Jangan mencoba untuk pamer. Sepertinya Istana Tujuh Jiwa telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya mereka lakukan. Mari beritahu gubernur kota Tuan. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Menghadapi kekuatan absolut, sikap orang-orang dari kota Kongyu berubah total. Tentu saja, bukan karena mereka tidak peduli dengan moralitas, hanya saja mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Kekuatan mengerikan yang dipancarkan oleh 28 Bis Emperor sudah cukup untuk membuat mereka tidak bisa bergerak. Namun, berdasarkan situasi saat ini, Istana Tujuh Jiwa kemungkinan besar akan selesai pada saat penguasa kota dan yang lainnya tiba. Selama kurun waktu ini, wilayah Timur Kemenangan menjadi semakin kacau. Pasukan binatang iblis yang tak terhentikan terus merenggut nyawa para ahli Istana Tujuh Jiwa. Kemanapun dia memandang, bisa dikatakan menyedihkan. Percikan terbang ke segala arah saat Raja Beruang Bumi Kekerasan dan Utusan Roh Bintang Al-Kaid bertarung. Namun, binatang iblis jauh lebih unggul dari manusia dalam hal stamina dan keluaran energi. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan pertempuran dalam waktu singkat, kemungkinan manusia kalah dalam pertempuran akan mencapai 80 persen. Utusan Roh Bintang Al-Kaid sangat cemas. Melihat bawahannya yang meninggal secara mengenaskan, dia ketakutan sekaligus marah. Dia sangat ingin membunuh Cuhan dengan satu telapak tangan. Kita harus tahu, setelah jatuhnya negeri tujuh roh, untuk mengembangkan kekuatan mereka saat ini, mereka telah membayar harga dan usaha yang sangat besar. Mereka awalnya mengira bahwa dalam beberapa dekade, mereka akan mampu mempersiapkan tugas besar untuk menghidupkan kembali negara. Namun, pukulan berat yang dibawa oleh Cuhan telah secara langsung menghancurkan akumulasi mereka selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Raja Al-Kaid Yankusan juga terjerat oleh kaisar binatang tingkat 4 Triple T-Ring Sky Python. Triple T-Ring Sky Python, yang memiliki tiga kepala besar, mengendalikan tiga jenis origin energy yang berbeda. Kepala kiri bisa menyemburkan api merah, kepala kanan bisa mengeluarkan energi es. Dan kepala tengah bisa mengendalikan kekuatan badai. Es dan api bercampur menjadi satu, dan angin kencang menderu-deru. Segala macam serangan kuat terus-menerus membombardir Yankusan seperti semburan gunung. Yang terakhir tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Semuanya berkembang ke arah penghancuran Istana Tujuh Jiwa. Wajah Putri keempat Yan Rong Pucat saat ini. Matanya bergetar saat dia melihat sosok muda yang berdiri dengan bangga di kehampaan. Kenapa seperti ini? Dia benar-benar salah menilai kali ini. Dia adalah wanita yang sangat sombong dan cerdas. Hari itu, ketika utusan roh bintang Alkaid memintanya untuk secara pribadi mengatur agar Chu Han beristirahat di ruang sayap, dia memahami niat utusan roh bintang Alkaid. Mutiara Dubestarsoul tidak dapat dikembalikan ke Chu Han. Inilah arti dibalik kata-kata utusan roh bintang Alkaid. Dia juga tahu bahwa Chu Han memintanya untuk menyelidiki latar belakang Chu Han dan mencari tahu identitasnya sebelum melakukan tindakan balasan. Siapa yang mengira bahwa Chu Han yang tampak biasa sebenarnya bersembunyi begitu dalam? Penilaian salah Istana Tujuh Jiwalah yang secara langsung membawa bencana bagi mereka. Chu Han diam-diam melihat pemandangan di depannya, matanya yang acuh-ta'acuh sangat tenang. Sejujurnya, jika orang-orang ini berbicara dengan baik, memperlakukannya dengan hormat, dan memohon kepada Chu Han untuk mengembalikan Dubestarsoul paru. Bagaimana situasinya akan seperti ini? Chu Han bukanlah orang yang berpikiran sempit. Meskipun mutiara jiwa bintang Dubestarsoul masih merupakan harta karun, tidak ada alasan bagi Chu Han untuk tidak melepaskannya. Namun, penduduk Istana Tujuh Jiwa telah membuat pilihan yang sangat salah. Mereka tidak mendengarkan, tidak bertanya, menghindar, dan mengusirnya. Pada akhirnya, mereka malah ingin membunuhnya. Serangkaian tindakan ini benar-benar membangkitkan niat membunuh Chu Han. Bang! Ledakan! Dalam kekacauan pertempuran, para ahli Istana Tujuh Jiwa bahkan tidak memiliki mayat yang utuh. Namun, dalam pertarungan yang kacau ini, sebenarnya ada sosok kecil dan lemah yang bercampur di dalamnya. Itu adalah monyet kecil dengan bulu emas di sekujur tubuhnya. Tingginya kurang dari setengah meter, dengan kepala bulat dan mata jernih dan cerah yang berkelap-kelip seperti bintang. Monyet kecil ini melompat-lompat, seperti ikan di perairan yang bermasalah, melesat ke segala arah. Iyi ya ya! Pihak lain tidak ikut serta dalam kekacauan pertempuran. Sebaliknya, ia naik ke puncak pavilion dan berjalan terhuyung-huyung di bagian atap. Kemudian, dengan santai ia mengeluarkan sebuah pisang, mengupasnya, dan dengan senang hati memakannya. Bang! Pada saat ini, tubuh binatang raksasa menghantam gedung, menyebabkan separuh bangunan runtuh. Monyet kecil itu melompat ketakutan, tangannya gemetar, dan pisang yang baru saja digigitnya jatuh ke tanah. Pihak lain sangat marah sehingga dia menunjuk ke arah binatang raksasa itu dan mengutuk. Perilakunya sangat lucu dan lucu. Namun, dalam situasi seperti ini, tidak ada yang memperhatikan monyet kecil itu. Dan tidak ada yang akan tertawa terbahak-bahak. Ini karena istana tujuh jiwa telah lama membentuk sungai darah, dan pemandangan di depan mereka sama menakutkannya dengan neraka asura yang legendaris. Mengaum! Keuntungan raja beruang kekerasan secara bertahap terungkap. Api yang mengamuk yang membumbung ke langit menyebabkan utusan roh bintang Alkaid mundur selangkah demi selangkah. Makhluk jahat, aku akan bertarung sampai mati hari ini. Dalam kemarahannya, tubuh utusan roh bintang Alkaid tiba-tiba bersinar dengan cahaya perak. Cahaya bintang yang mempesona dan indah itu seperti matahari ilahi yang mekar. Tujuh pola cahaya perak terbang keluar dari tubuhnya seperti tanaman merambat spiritual, memanjang dan meluas tanpa henti. Rantai peda, jebak dewa dan iblis. Gemuruh. Dalam sekejap, tujuh tanaman merambat spiritual berwarna perak segera berubah menjadi tujuh rantai besar dan tebal. Di bawah cahaya perak, tujuh rantai besar tampak seperti sayap dengan pola cahaya yang berkedip-kedip. Rantai perak itu melebar dengan cepat, memanjang hingga seribu meter dalam sekejap, dan berlari menuju raja beruang bumi kekerasan di depan. Raja beruang kekerasan, yang lengah, langsung diikat oleh rantai peda, seolah-olah telah terjerat oleh tujuh ular piton perak besar. Ia tidak bisa segera melepaskan diri. Seni bela diri Bap Peda Cuh Hen, yang berada di area belakang, sedikit mengangkat kelopak matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Bap Peda adalah bab dari teknik bintang biduk langit tingkat kelima, dan, rantai peda, inilah yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Untuk dapat menjebak raja beruang bumi kekerasan yang begitu kuat, seseorang bisa membayangkan betapa kuatnya rantai peda. Berdengung Detik berikutnya, raja beruang bumi kekerasan terperangkap, wajah tua utusan roh bintang Al-Kaid yang keriput tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang kuat. Sambil berpikir, bola cahaya perak yang mempesona dan mewah muncul di telapak tangannya. Bajingan kecil, mutiara jiwa bintang Dube ini dikirim olehmu. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati di bawah kekuasaannya. Utusan roh bintang Al-Kaid langsung mengarahkan ujung tajamnya ke Cuh Hen. Menurutnya, membunuh Cuh Hen jelas jauh lebih mudah daripada membunuh raja beruang bumi yang kekerasan. Gemuruh Tanpa berkata apa-apa, utusan roh bintang Al-Kaid langsung bergegas menuju Cuh Hen. Mutiara jiwa bintang Dube di telapak tangannya bersinar terang, dan cahaya perak yang kuat menerangi langit. Aura yang begitu kuat menembus bima sakti, dan utusan roh bintang Al-Kaid sepertinya memegang bintang-bintang di telapak tangannya, memancarkan momentum yang dapat menghancurkan gunung dan sungai. Apakah Istana Tujuh Jiwa akan kembali lagi? Para ahli kota Yucheng yang menonton dari jauh semuanya merasakan hati mereka berbinar. Mereka tidak menyangka utusan roh bintang Al-Kaid masih bisa melancarkan serangan sekuat itu pada saat kritis seperti itu. Memang, semakin tua jahenya, semakin pedas. Selama mereka membunuh Cuh Hen, situasinya akan terkendali. Namun, Cuh Hen dengan dingin menatap lawan yang bergegas ke arahnya, dan membiarkan angin kencang menerpa tubuhnya. Bajingan kecil, mati, mata utusan roh bintang Al-Kaid memancarkan sedikit kedengkian. Cuh Hen mengangkat kelopak matanya, dan sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya. Orang tua bodoh, tahukah kamu cara menulis, bodoh? Apa? Pikiran utusan roh bintang Al-Kaid tiba-tiba bergetar. Kemudian, dia mendengar seruan elang yang nyaring dan jelas yang langsung menuju ke surga ke-9. Kemudian, gelombang panas yang mengguncang bumi datang dari belakangnya. Angin menderu-deru, dan gelombang udara pun merobek. Sayap bayangan yang diselimuti api hitam, seperti aurora flying arrow dari ribuan tahun yang lalu, membelah langit, dan tiba-tiba menyapu sisi kanan utusan roh bintang Al-Kaid. Mendesis. Ruang sepertinya melambat, dan hati semua orang terkejut. Sayap bayangan hitam itu seperti pisau pemotong api tajam yang dapat memotong besi seperti lumpur, dengan mudah memotong daging dan tulang seseorang. Pupil utusan roh bintang Al-Kaid menyusut hingga seukuran jarum, dan dia sangat marah hingga matanya hampir keluar. Dia tak berdaya menyaksikan lengan kanannya dipotong dengan rapi. Dan, lengannya yang patah masih memegang dubestar sol perli yang indah. 712. Apa? Melihat pemandangan tiba-tiba di depan mereka, ekspresi orang-orang di dalam dan di luar istana tujuh jiwa berubah drastis sekali lagi. Murid utusan roh bintang Al-Kaid menyusut dengan hebat saat dia melihat lengan kanannya terpotong oleh sayap bayangan hitam. Rasa sakit yang sangat menyengat menyebar dari lukanya. Mutiara jiwa astral dubai di tangannya juga terbang keluar. Sayap bayangan hitam membentuk busur yang kuat di langit, dan bersamaan dengan teriakan elang yang nyaring dan jelas, bayangan hitam itu melesat ke awan, berubah menjadi elang langit jarak jauh yang megah. Mendesis. Di saat yang sama, piton pencabut langit tiga elemen yang bertarung dengan Yan Ku San juga melayang ke langit. Tubuhnya yang panjangnya tujuh hingga delapan ratus meter seperti naga dewa. Ia berdiri tegak, dan ketiga kepalanya menatap ke arah Raja Al-Kaid Yan Ku San. Aura dingin dan berbahaya menyebar. Ketiga kepalanya terbuka, dan tanduk tajam di masing-masing kepalanya bersinar dengan warna cahaya yang berbeda-beda. Energi spiritual antara langit dan bumi dengan cepat berkumpul menuju ketiga tanduk tersebut, membentuk spiral melingkar yang memancarkan gelombang energi yang sangat dahsyat. Berdengung. Pada saat berikutnya, kepala kiri memuntahkan pilar api yang sangat panas, sementara kepala kanan memuntahkan kimen dalam es yang sangat dingin dan padat. Dua jenis energi berbeda yang saling melawan berpadu pada saat ini, melepaskan kekuatan es dan api yang mengerikan. Segera setelah itu, tanduk di kepala tengah mengeluarkan aura yang sangat kejam. Ia membuka mulutnya, dan puluhan ribu bila angin hijau menghujani, menyatu dengan es dan api, terjalin dengannya. Dalam sekejap, ia berubah menjadi gelombang kejut tiga warna yang menyapu Yan Kusan di bawah. Hujan cahaya yang indah sungguh mempesona. Serangan yang tak terhentikan itu seperti banjir besar yang menjebol bendungan. Ekspresi Yan Kusan berubah drastis, dan dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Boom! Kekuatan tumbukan yang sangat mengamuk menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya, saat puluhan ribu rune cahaya yang cemerlang melesat ke langit. Kekuatan yang besar dan dahsyat itu sebanding dengan semburan gunung yang meledak. Kekuatan api, es, dan angin semuanya menyerang tubuh Yan Kusan. Yang terakhir ini langsung dikirim terbang, sebelum menghantam tanah dengan keras, darah muncrat dari mulutnya tanpa henti. Semburan udara yang menggemparkan bumi bergantian antara panas dan dingin. Bangunan-bangunan di istana tujuh jiwa rata dengan tanah. Tubuh Yan Kusan telah terbakar oleh api, dibekukan oleh es yang dalam, dan terpotong oleh bila angin. Pakaiannya compang kemping, dan dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang pangeran. Mengaum. Segera setelah itu, Raja Beruang Bumi yang kekerasan mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga, dan cahaya coklat tebal muncul dari tubuhnya. Aura yang agung dan brutal menyebabkan semua binatang gemetar. Bang, bang, bang. Serangkaian ledakan dahsyat bergema, dan tujuh rantai bintang perak yang melilit tubuhnya benar-benar hancur, pecah menjadi busur cahaya cemerlang yang menutupi langit. Detik berikutnya, mata Raja Beruang Bumi kekerasan melonjak dengan cahaya dingin. Ia mengangkat cakar beruang raksasanya yang seperti istana dan mengayunkannya ke arah utusan roh bintang Al-Qaid. Gemuruh. Momentumnya sangat besar, dan suara guntur yang menggelegar terdengar antara langit dan bumi. Dalam sekejap mata, utusan roh bintang Al-Qaid, yang lengannya telah dipotong oleh elang langit tersembunyi, bahkan tidak punya waktu untuk menstabilkan pikirannya, dan dampak mengerikan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan telah menghantam tubuhnya. Bang. Lapisan cahaya yang kuat beriak di antara langit dan bumi, dan armor suci perak di tubuh utusan roh bintang Al-Qaid hancur berkeping-keping oleh tamparan ini. Hati orang-orang di luar istana yang menyaksikan pemandangan ini gemetar. Seperti yang diharapkan dari Raja Beruang Bumi Kekerasan, yang terkenal dengan kekerasan, kekuatan penghancur ini sungguh menakutkan. Bang. Setelah kehilangan pertahanan armor suci, kekuatan yang tersisa semuanya dibuang ke tubuh utusan roh bintang Al-Qaid, dan tubuh kurus yang terakhir langsung ditampar. Organ dalamnya bergetar hebat, dan tulangnya hancur. Setegup besar darah mengalir keluar dari mulutnya. Dan, arah di mana utusan roh bintang Al-Qaid dihancurkan adalah tepat di mana Cuh Hain berada. Alis tampan Cuh Hain sedikit terangkat, dan sedikit ejekan melintas di matanya. Kemudian, dia menggerakkan telapak tangannya, dan kekuatan sobek yang besar langsung menarik utusan roh bintang Al-Qaid, dan menekan salah satu tangannya ke kepala utusan roh. Lepaskan, lepaskan aku. Utusan roh bintang Al-Qaid meraung dengan keras. Namun, pada saat ini, utusan roh itu seperti belalang di telapak tangan Cuh Hain, dan momentumnya benar-benar ditekan, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dan hampir di saat yang bersamaan, pembantaian kejam itu berakhir dengan tenang. Seluruh istana tujuh jiwa dipenuhi darah, dan mayat bertumpuk di mana-mana. Tidak ada yang tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi pada saat ini, semua orang di istana tujuh jiwa dibantai, kecuali utusan roh bintang Al-Qaid yang ditahan di telapak tangan Cuh Hain, yang kusan yang terbaring di tanah. Dan tidak bisa bangun, yang rong yang pucat dan ketakutan, dan pangeran ketiga yang Yunan yang masih terbaring di lubang reruntuhan masih hidup. Mengaum. Binatang iblis itu tidak langsung merenggut nyawa keempat orang ini, namun mengepung mereka dari segala arah. Ketakutan yang tak ada habisnya menutupi wajah mereka. Lepaskan, lepaskan Tuhanmu, Tuhanmu. Saya, saya akan menyetujui persyaratan apapun, Raja Al-Qaid yang kusan berlumuran darah, dan dia menatap Cuh Hain dan berkata dengan suara lemah. Untuk istana tujuh jiwa, utusan roh bintang Al-Qaid bisa dikatakan sebagai pilar spiritual mereka. Dia adalah satu-satunya utusan bintang roh yang selamat tahun itu. Tidak peduli dalam aspek apapun, utusan roh bintang Al-Qaid adalah orang yang paling berpengalaman di istana tujuh jiwa, dan kepentingannya terbukti dengan sendirinya. Pekikan. Pada saat ini, Sky Remote Eagle terbang menuju Cuh Hain, dan ketika tiba di depan Cuh Hain, ia mengendurkan cakarnya yang tajam, dan melemparkan bola cahaya perak ke arah Cuh Hain. Iya. Cuh Hain menangkapnya di tangannya, dan riak samar muncul di matanya ketika dia melihat mutiara jiwa bintang Dube yang telah hilang dan kemudian diperoleh kembali. Daripada mengatakan bahwa semuanya disebabkan oleh mutiara jiwa bintang Dube, lebih baik mengatakan bahwa penduduk istana tujuh jiwa tidak mematuhi aturan. Apakah batasannya sudah dihapus? Cuh Hain bertanya dengan lemah, dan nada tenangnya tidak menunjukkan emosi apapun. Larangan Raja Al-Khait mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, lepaskan, lepaskan Tuhanmu, dan aku akan membantumu menghilangkan batasan mutiara jiwa bintang segera. Selama kau melepaskan kami. Pihak lain sepertinya telah menemukan sedotan yang menyelamatkan nyawa. Namun, Cuh Hain menggelengkan kepalanya dengan cara yang sangat mengejek. Matanya yang dalam menunjukkan jejak rasa dingin yang sedingin es. Sepertinya kamu belum memahami situasinya. Izinkan saya bertanya, modal apa yang harus kamu tawar dengan saya? Begitu dia selesai berbicara, aura kematian yang sangat berbahaya langsung menyelimuti utusan roh bintang Al-Khait yang berada di bawah telapak tangan Cuh Hain. Wajah yang terakhir berubah secara dramatis, dan matanya terbuka lebar, dan tanpa sadar dia berteriak, Tidak. Tidak. Ah. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti. Energi telapak tangan yang menakutkan langsung menembus kepala utusan roh bintang Al-Khait, dan darah merah dan putih menari-nari di ujung jari Cuh Hain, yang sangat menarik perhatian. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. 713. Bang. Ledakan teredam menyebar di bawah telapak tangan Cuh Hain. Cairan merah dan putih tiba-tiba menari di ujung jari Cuh Hain, bergoyang dengan kilau yang mempesona. Tanpa ruang untuk negosiasi, kekuatan telapak tangan yang mendominasi langsung menembus kepala utusan roh bintang Al-Khait. Bersih dan efisien, dingin dan tanpa ampun. Gemuruh. Yan Kushan, Yan Rong, dan Yan Yunan yang terbaring di lubang reruntuhan semuanya mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Wajah mereka pucat, seolah ada petir yang meledak di pikiran mereka. Mereka kaget sekaligus marah, gemetar ketakutan. Orang paling berpengalaman di Istana Tujuh Jiwa benar-benar meninggal di sini, sungguh menyedihkan dan menyedihkan. Utusan roh bintang Al-Khait yang tengkoraknya tertusuk seperti burung dengan sayap patah, jatuh dari langit tanpa daya. Di bawah noda darah di wajahnya, samar-samar terlihat bahwa dia meninggal dengan mata terbuka lebar. Dia adalah monster tua yang selamat dari jatuhnya Kerajaan Tujuh Jiwa. Siapa sangka hari ini, dia akan dibunuh oleh seorang junior yang berasal dari tempat yang sama, negara seratus kerajaan, hanya dengan satu telapak tangan. Sungguh ironi yang luar biasa. Bang! Utusan roh bintang Al-Khait terjatuh ke tanah. Tulang-tulang tuanya yang layu langsung rusak, dan dia sangat mati. Segera, Cuh Hen menatap Raja Al-Khait lagi, dan berkata dengan ringan, apakah Anda memiliki pertanyaan lagi? Bibir Raja Al-Khait sedikit bergerak beberapa kali. Dia mengepalkan tangannya lalu mengendurkannya. Pada saat ini, cara dia memandang Cuh Hen sepenuhnya digantikan oleh ketakutan dan ketakutan. Pemuda di depannya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka provokasi sama sekali. Tidak, tidak ada batasan. Raja Al-Khait mengepalkan tangannya, dan buku-buku jarinya retak, saat dia perlahan mengucapkan kalimat seperti itu. Oh, ada sedikit kejutan di mata Cuh Hen, tidak ada batasan dalam Dube Star Soul Pearl ini. Ya, ya, tidak ada batasan sama sekali. Kata-katanya seperti panggilan untuk membangunkan. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan pihak lain, Cuh Hen tiba-tiba menyadari. Ternyata dia telah ditipu oleh, utusan roh bintang Dube, sejak awal. Orang tua itu tidak berniat membuat kesepakatan dengan Cuh Hen. Hanya ada satu tujuan, yaitu agar Cuh Hen menemukan keturunan negeri tujuh roh dan memberi mereka mutiara jiwa bintang Dube. Sungguh permainan catur yang hebat. Cuh Hen tersenyum. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan pepatah, hati manusia itu jahat. Semuanya rutin. Sejak awal, Cuh Hen tidak tahu apa-apa. Namun, kesalahan terbesar utusan roh bintang Dube adalah dia terlalu meremehkan Cuh Hen. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dalam waktu kurang dari enam tahun, Cuh Hen telah tumbuh begitu cepat sehingga menakutkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa keegoisannya saat itu akan menyebabkan rumah tujuh jiwa menderita pukulan berat hari ini. Benar-benar kejutan. Dalam sekejap, kepercayaan terakhir yang dimiliki Cuh Hen terhadap negeri tujuh roh runtuh. Dan, di bawah kekecewaan total, Raja Al-Kaiti Yankushan didorong ke kaki malaikat maut. Berdengung. Kekuatan pedang yang sangat berbahaya tiba-tiba dilepaskan dari tubuh Cuh Hen. Yuan sejati yang kuat dengan cepat keluar dari tubuhnya dan segera mengembun menjadi cahaya pedang hitam yang panjangnya puluhan meter. Aduh. Pada saat berikutnya, cahaya pedang hitam segera memunculkan niat membunuh yang mengerikan dan menebas ke arah Yankushan. Pupil mata Yankushan menyusut drastis, dan ketakutan memenuhi seluruh wajahnya. Tidak. Ledakan. Dampak destruktif yang kuat dilepaskan. Tanah berguncang, bebatuan menumpuk, dan lubang besar tiba-tiba muncul di jalan. Di bawah tatapan kaget Yan Rong dan Yan Yunan, tubuh Yankushan langsung dipotong-potong oleh cahaya pedang yang sangat tajam. Paman. Tubuh Yan Rong bergetar, dan garis pertahanan terakhir di hatinya segera runtuh. Dengan, ledakan, dia berlutut di tanah tanpa daya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Pertama, utusan roh bintang Al-Kait, lalu Raja Al-Kait. Keduanya terbunuh, dan keterkejutan yang diakibatkannya membuat Yan Rong sangat menyesal. Dia salah. Dia benar-benar salah. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan memprovokasi Cuhen. Ah, pengkhianat. Yan Yunan terbakar amarah, dan matanya merah. Kemudian, dia menamparkan tanah dengan telapak tangannya, dan dengan bantuan serangan balik yang kuat, dia memantul dari lubang yang dalam dan reruntuhan ke langit. Aku akan membunuhmu. Dalam sekejap, Yan Yunan, yang sedang marah, meledak dengan kekuatan Yuan sejati yang kuat dan besar. Zeng. Dia mencabut pedang di punggungnya, dan cahaya perak terang dalam jumlah tak terbatas dengan cepat merayapi pedang itu seperti tanaman merambat spiritual, membentuk lingkaran pola cahaya yang mengalir indah. Auranya meroket, dan cahaya pedang menembus langit. Yan Yunan seperti binatang yang marah. Dia melompat dan memegang gagang pedang rat-rat dengan kedua tangannya, dan menebas kepala Cuhen dengan kekuatan membelah gunung. Bang! Riak kekerasan menyebar antara langit dan bumi, dan kekuatan pedang Yan Yunan diblokir kurang dari setengah meter di depan Cuhen. Lapisan layar cahaya ungu samar terhalang di depan Cuhen seperti perisai. Riaknya bergoyang, dan gelombang udara beterbangan kemana-mana. Meskipun Yan Yunan menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini, dia bahkan tidak menyentuh pakaian Cuhen. Sampah akan selalu menjadi sampah. Apa? Mata Yan Yunan hampir keluar dari rongganya, dan seluruh wajahnya berubah karena amarah. Kemudian, Cuhen mengangkat matanya, dan dua sinar cahaya dingin keluar. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan bayangan telapak tangan ilusi segera muncul di udara. Bang! Bayangan telapak tangan yang dingin dan kuat menghantam wajah Yan Yunan dengan keras. Yang terakhir tidak dapat menahannya, dan dia jatuh dari langit dengan pedangnya. Kelambanan yang kuat menyebabkan tubuhnya menyeret keluar selokan yang panjangnya hampir 100 meter di tanah. Batuan di kedua sisinya seperti segerombolan nengat yang terkejut. Saudara kekaisaran ketiga, Yan Rong mengepalkan tangannya, dan matanya dipenuhi rasa takut. Aduh! Pada detik yang sama ketika Yan Yunan menstabilkan dirinya di tanah, semburan aliran udara yang kacau menumpuk. Cuhen tiba-tiba turun dari kehampaan, dan mendarat di samping pihak lain. Dia sangat cepat sehingga dia seperti hantu. Yan Yunan telah dipukuli sampai babak belur oleh Cuhen sebelumnya, dan sekarang dia bahkan tidak bisa bangun. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya, dan kebencian serta kebencian yang tak ada habisnya memenuhi wajahnya. Dibandingkan dengan luka di tubuhnya, pukulan mentalnya bahkan lebih tak tertahankan baginya. Sejak awal, dia tidak menganggap serius Cuhen, dan dia bahkan tidak menatap matanya. Dan saat ini, dia terbaring tepat di samping kaki Cuhen, seperti anjing mati. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Hah! Cuhen memandangnya dengan acuh tak acuh. Lalu, dia mengepalkan telapak tangannya, dan cincin penyimpanan di jari Yan Yunan jatuh dan terbang ke tangan Cuhen. Dia menggunakan kesadarannya untuk memindainya. Bas, ruangan itu sedikit bergetar, dan cahaya putih menyala. Token berbentuk kipas kemudian muncul di telapak tangan Cuhen. Token hitam dan kuning langit dan bumi. Pola yang indah dan rumit itu seperti rune dan angka kuno, dan di tengah pola tersebut, karakter, surga, yang ganas muncul di depan mata Cuhen. Akhirnya, semuanya terkumpul. Token surga, ini diperoleh Yan Yunan setelah dia membunuh Duan Chau dari Heavenly Cloud Villa. Sekarang, itu milik Cuhen. Terima kasih atas, hadiah, Anda, Yang Mulia Kaisar ketiga. Saya akan menerimanya. Kata Cuhen acuh tak acuh. Kamu, Yan Yunan sangat marah seperti binatang buas. Giginya mengeluarkan suara retak saat dia mengatupkannya. Segera, dia ingin naik lagi dan melawan Cuhen. Namun, segera setelah itu, Cuhen menggerakkan kakinya dan menendangnya. Bang! Kekuatan yang melonjak segera menyebar ke seluruh dadanya. Yan Yunan seperti karung pasir, menggambar parabola panjang dan sempit di udara, dan menabrak dinding sebuah bangunan yang rusak. Mengaum! 714 Mengaum! Buaya raksasa itu mengayunkan cakarnya yang tajam dan langsung mencabik-cabik tubuh Yan Yunan, meledak menjadi awan kabut darah. Ceritan yang tergesa-gesa dan singkat itu menjadi kata-kata terakhir pria itu. Kaka ketiga Dalam sekejap, Yan Rong, satu-satunya yang masih hidup, memasang ekspresi sedih. Dari ahli istana tujuh jiwa hingga utusan roh bintang Al-Qaid, Raja Al-Qaid, dan akhirnya Yan Yunan. Semua orang di sekitarnya meninggal secara tragis di hadapannya, satu demi satu. Pada saat ini, di matanya, pemuda di depannya seperti malaikat maut dari sembilan neraka, sangat menakutkan. Tubuh Yan Rong gemetar saat dia melihat mayat di sekitarnya. Dia sepertinya telah melihat adegan kehancuran negara tujuh jiwa. Apa yang tidak bisa dialami tahun itu ditambahkan ke tubuhnya hari ini. Pada saat ini, Chu Han perlahan berbalik dan menatapnya. Saat Yan Rong bersentuhan dengan tatapan Chu Han, dia segera menerima sinyal kematian. Ketakutan yang tak ada habisnya menyebabkan air matanya mengalir di wajahnya. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Sebagai putri istana tujuh jiwa saat ini, dia tidak bisa sombong lagi. Apakah wanita suka menggunakan air mata untuk menunjukkan kelemahannya? Kata Chu Han lemah. Di antara alisnya, ada rasa ejekan yang kental. Sejujurnya, keadaanmu saat ini bahkan tidak membuatku ingin membunuhmu. Martabat Yan Rong diinjak-injak oleh dua kalimat sederhana itu. Matanya dipenuhi ketidakberdayaan. Dibandingkan dengan orang-orang yang dibunuh oleh Chu Han, kondisinya tampaknya lebih buruk. Dari sudut pandang Chu Han, tidak perlu lagi membunuhnya. Mulai hari ini dan seterusnya, Chu Han akan menjadi mimpi buruk yang tidak bisa dia hilangkan seumur hidupnya. Dalam sejarah, dia tidak pernah takut pada seseorang seperti dia takut pada Chu Han. Tentu saja, dia sendiri yang menanggung semua ini. Jika dia memilih untuk memperlakukan Chu Han dengan tulus dan berteman dengannya, mungkin akhir ceritanya akan berbeda. Namun, hal paling kejam di dunia ini adalah tidak ada obat untuk penyesalan. Desir. Pada saat ini, suara angin kencang bersiul. Ledakan. Kemudian, gelombang udara yang megah menyapu tanah. Seorang pria parubaya berpakaian mewah dengan penampilan luar biasa berdiri di antara Yan Rong dan Chu Han. Adik kecil, harap bersikap lunak. Diiringi suara yang sedikit cemas, pria parubaya itu mengangkat tangannya dan berinisiatif mengungkapkan niatnya. Kemunculan tiba-tiba pria parubaya itu segera mengingatkan para binatang iblis di sekitarnya. Satu demi satu, raksasa itu mengeluarkan suara peringatan pelan. Saya adalah penguasa kota Kong Yu, Lu Chang. Saya tidak punya niat buruk. Saya gubernur kota Kong Yu, Lu Chang. Memang benar, pihak lain tidak memiliki aura jahat pada dirinya. Selanjutnya, Lu Chang datang sendirian. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak mau bermusuhan dengan Chu Han. Dia hanya murni ingin membujuk dan menyelamatkan seseorang. Chu Han sedikit mengangkat tangannya, dan semua binatang mengerikan menjadi patuh. Kiganas yang mereka keluarkan juga berangsur-angsur menghilang. Melihat ini, Lu Chang menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia diam-diam terkejut bahwa Chu Han mampu menjinakkan binatang mengerikan ini sedemikian rupa. Bolehkah aku tahu dari mana asalmu? Jika Anda tidak keberatan, saya ingin mengundang Anda ke rumah gubernur kota untuk minum sehingga saya bisa menjadi tuan rumahnya. Lu Chang adalah orang yang cerdas. Dia menggunakan metode Rama untuk menghilangkan aura pembunuh Chu Han. Seperti kata pepatah, seseorang tidak boleh tersenyum. Tidak perlu. Jawab Chu Han dengan tenang. Kemudian, dia membuka gulungan ungu di tangannya lagi dan menyalurkan energi asal sejati yang agung ke dalamnya. Berdengung. Pada saat berikutnya, gulungan itu melepaskan gelombang energi yang aneh. Krune yang seindah kupu-kupu roh bersinar terang seperti penari. Kemudian, tubuh binatang iblis di sekitarnya mulai memancarkan cahaya kemasan yang lembut. Mengaum. Menjerit. Binatang iblis itu meraum ke langit. Ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Itu. Lucang mengangkat alisnya dan berseru, bukankah itu battle beast diagram yang berada di peringkat ke-28 di papan peringkat senjata suci. Peringkat ke-28 di papan peringkat senjata suci. Pembicara tidak bersungguh-sungguh, tetapi pendengarnya tahu. Sedikit kejutan muncul di mata Chu Han. Negara bagian kemenangan timur tidak kekurangan orang-orang yang mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk. Sekilas, dia tahu apa ini. Kemudian, tubuh binatang iblis melepaskan seberkas cahaya yang menyilaukan. Lebih dari 300 berkas cahaya melonjak ke langit, menembus langit dan memutar-mutar awan. Swash, swash, swash. Kemudian, pancaran cahaya yang dibentuk oleh binatang iblis melonjak ke langit dan menghilang. Battle beast diagram memanggil binatang iblis untuk melakukan pertempuran dalam bentuk teleportasi luar angkasa. Itu bisa memanggil binatang iblis di sini dan memindahkan mereka kembali. Kalau tidak, akan konyol jika Chu Han berlarian dengan begitu banyak binatang iblis. Mencicit, mencicit. Saat itu, seekor monyet kecil yang tingginya kurang dari setengah meter sedang melompat ke atas rumah yang setengah runtuh. Tampaknya mencoba menarik perhatian Chu Han. Namun, di saat berikutnya, itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang ke dalam gelombang pasang gelap dan nebula yang berputar di kehampaan. Ledakan. Hanya dalam dua kedipan mata, seluruh istana tujuh jiwa menjadi kosong, dan semuanya menjadi jelas dan cerah. Demon bis raksasa menghilang satu demi satu. Chu Han menggerakkan telapak tangannya dan menyingkirkan battle beast diagram. Lalu, dia berbalik dan pergi dengan tenang. Dia tidak melihat ke arah Yan Rong dan Lu Chang lagi. Lu Chang sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Pada saat yang sama, dia memahami bahwa alasan Chu Han tidak membunuh Yan Rong bukan karena dia penguasa kota. Itu karena tidak perlu membunuhnya. Tidak diragukan lagi, seseorang bahkan tidak berhak mati di tangannya. Ini jelas merupakan ejekan yang paling menghina. Yan Rong duduk di tanah dengan ekspresi kosong. Hatinya sudah mati dan dia sangat tidak berdaya. Kemudian, orang-orang dari kekuatan utama kota Kong Yu tiba di sisi lu Chang. Saat mereka melihat pemandangan tragis di depan mereka, mereka semua mengerutkan kening. Wajah mereka menjadi pucat dan rasa dingin merambat di punggung mereka. Kejam. Terlalu kejam. Selain Yan Rong, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang masih hidup. Tuan kota, seorang pria parubaya dengan aura luar biasa berkata dengan suara yang dalam. Lu Chang mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar pria itu berhenti berbicara. Berhenti bicara. Ayo berhenti selagi kita berada di depan. Jika kita memprovokasi dia lagi, saya khawatir kita tidak akan bisa mempertahankan kota Kong Yu. Ketika Lu Chang mendengar bahwa istana tujuh jiwa telah dibantai oleh orang misterius, dia segera bergegas mendekat. Meski begitu, Lu Chang terlambat satu langkah. Seluruh istana tujuh jiwa telah dibantai. Hanya Yan Rong yang tersisa. Yang lain juga menghela nafas dalam hati ketika mereka melihat mayat-mayat yang rusak. Orang menakutkan macam apa yang disinggung oleh istana tujuh jiwa. Bagaimana mereka bisa mengalami bencana seperti itu? Setelah meninggalkan kota Kong Yu, Chu Han berkeliaran tanpa tujuan melalui hutan di pinggiran kota. Sejujurnya, kejadian saat ini masih menimbulkan dampak dan gejolak yang relatif besar di hatinya. Lagipula, dia tidak pernah meragukan utusan roh bintang Dube sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa kesepakatan itu adil. Masuk akal baginya untuk mengambil sesuatu dari orang lain dan melakukan sesuatu untuk mereka. Jika mereka tidak berhutang padanya, dia juga tidak akan berhutang pada mereka. Namun, Chu Han tidak pernah mengira bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh utusan roh bintang Dube. Jika dia tidak cukup kuat hari ini, dia akan tinggal di istana tujuh jiwa selamanya. Penipuan dan penipuan di dunia ini memang penuh dengan motif tersembunyi. Terima kasih telah memberiku pelajaran. Mata Chu Han menyipit. Dia menghela nafas dalam-dalam dan berhenti memikirkan masalah ini. Ledakan. Tiba-tiba, suara yang sangat keras dan menggemparkan bumi datang dari dalam hutan. Yang terjadi selanjutnya adalah getaran bumi yang kuat. Hati Chu Han khawatir. Dengan gerakan tubuhnya, dia bergegas ke langit dalam sekejap. Dia menemukan bahwa puncak gunung belasan mil di depannya telah runtuh dengan ledakan keras, dan langsung rata. Gelombang kejut energi yang dahsyat membubung ke langit, seperti awan jamur besar yang melonjak ke langit. Apa itu? Aura yang sangat kuat. Chu Han mengerutkan kening. Meskipun dia berada sangat jauh, dia masih bisa merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Seorang ahli mutlak. Aura apa ini? Setelah ragu sejenak, Chu Han berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke arah itu. Yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa sebenarnya ada aura familiar di bawah aura yang sangat kacau dan melonjak. Pemilik aura ini memiliki hubungan yang sangat halus dengan Chu Han. Mereka tidak bisa dianggap sebagai teman, tapi mereka tidak lain adalah teman. Dia adalah orang yang aneh dan pembalas dendam. Orang-orang memberinya julukan, orang setan. Taba bunuh. Ledakan. Benturan kekuasaan yang dahsyat menyebabkan kekacauan di langit. Gelombang udara yang dahsyat dan menakutkan menyapu segala arah seperti tsunami. Gunung-gunung diratakan dan sungai-sungai mengalir mundur. Sebagian besar hutan hancur menjadi bubuk. Wow. Tiga makhluk ganas berbaju besi yang diikat oleh rantai besi berat mengeluarkan lolongan melengking yang terdengar seperti hantu. Ini adalah tiga senjata ganas yang dimurnikan dari tubuh manusia. Mereka jahat seperti Asura dan tidak memiliki anak sapi. Mereka tampak sangat menakutkan. Orang yang mengendalikan ketiga makhluk ganas ini adalah seorang pria parubaya dengan rambut acak-acakan dan tubuh kekar. Seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat. Orang ini tidak lain adalah Dimen Tuobasa. Di atas area depan Tuobasa, ada beberapa sosok kuat dengan aura tajam. Sosok-sosok ini semua memegang tombak dingin di tangan mereka, dengan pedang tajam tergantung di pinggang mereka. Mereka ditutupi baju besi perak yang megah, seperti prajurit dan jenderal surgawi yang menjaga istana surgawi. Orang yang memimpin mengenakan baju besi emas yang bersinar dengan cahaya cemerlang. Dia membawa tombak panjang di punggungnya dan mengeluarkan aura dingin yang menusuk yang membuatnya tampak seperti dewa perang, membuat orang lain tidak berani mendekatinya. Tampaknya tidak ada komunikasi verbal antara kedua belah pihak. Kekuatan yang keluar darinya seperti api dan air. Desir, desir. Dalam sekejap, beberapa penjaga lapis baju perak mengangkat tombak mereka dan bergegas menuju Tuobasa. Wow! Seperti lolongan hantu, tiga makhluk ganas berbaju besi semuanya meledak dengan cahaya tebal berwarna darah. Mereka dibagi menjadi tiga kelompok dan menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan Lapisan riak yang tampak seperti riak darah muncul di kehampaan. Di bawah kendali Tuobasa, ketiga makhluk ganas itu sangat kuat. Di bawah serangan musuh yang padat dan kuat, pertahanan mereka tidak dapat ditembus. Namun, pada saat ini, penjaga lapis baja emas itu meledak dengan aura yang kuat, dan aura seperti gunung menerkam ke depan. Tombak dingin di tangannya menelan dan memuntahkan energi astral berpola naga, seolah-olah sedang mengumpulkan cahaya suci matahari ilahi. Tombak panjang itu menyapu ke bawah dan langsung mengenai salah satu makhluk ganas berbaju besi. Ledakan Dampak yang mengerikan seperti banjir bandang. Pola cahaya berkembang, dan makhluk ganas itu langsung hancur berkeping-keping oleh serangan lawan, meledak menjadi awan kabut darah. Pupil Tuobasa sedikit menyusut, dan dia sekali lagi mengguncang rantai besi tebal di tangannya. Wow! Dua makhluk ganas yang tersisa menerkam pria berarmor emas dari kiri dan kanan. Saat mereka bergerak, cahaya merah darah yang mengerikan muncul dari belakang kedua makhluk ganas itu. Lampu merah melonjak seperti kabut, berubah menjadi wajah kerangkai yang ganas dan menakutkan. Angin dingin bersiul, dan suhu di sekitar turun drastis. Menghadapi serangan yang begitu kuat dari Tuobasa, pria berarmor emas itu sedikit mengangkat kelopak matanya, dan cahaya dingin muncul di matanya yang tajam. Berdengung Pada saat berikutnya, puluhan ribu berkas cahaya yang sangat menyilaukan keluar dari tubuhnya, dan itu seperti matahari di langit. Pancaran cahaya yang menyilaukan itu sangat menembus, dan itu seperti puluhan ribu pedang tajam yang menghantam dua binatang buas itu. Bersamaan dengan jeritan yang tajam dan memekakkan telinga, kabut merah pekat sepertinya telah ditembus oleh cahaya suci, dan menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Kedua binatang buas itu dipotong-potong oleh cahaya keemasan yang menakutkan. Kekuatan kelompok orang ini sebenarnya sangat kuat. Sial Tombak dingin yang tajam mengeluarkan seruan lembut, dan pria berbaju besi emas terbang keluar seperti bayangan. Energi jiwa naga keluar dari lengannya dan berputar di sekitar tombak. Kemudian, ia memunculkan aura ilahi yang menghancurkan langit saat ia bergegas menuju Tuobasa. Ledakan Tombak yang tak terhentikan itu mendarat dengan kokoh di dada Tuobasa, dan ekspresi Tuobasa berubah drastis. Tubuhnya gemetar, dan dadanya amruk. Setegup darah merah muncrat, dan auranya dengan cepat menurun. Huff, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Pria berarmor emas itu tersenyum acuh tak acuh. Kemudian, beberapa penjaga lapis baja perak menyerbu ke depan lagi, siap untuk menekan dan membawanya pergi. Mata Tuobasa menjadi dingin, dan dia mengatupkan giginya. Kemudian, dia memukul dengan telapak tangannya lebih dari belasan kali. Kekuatan telapak tangan yang besar dan begelombang itu seperti tsunami, dan menghantam kerumunan dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Rumbel, kekuatan telapak tangan yang kuat menutupi langit, dan segera mendorong beberapa orang mundur. Kemudian, Tuobasa membalik telapak tangannya, dan bola cahaya merah muncul di tangannya. Aduh! Dengan lambayan tangannya, bola cahaya merah menggambar bayangan mengalir di kehampaan, dan terbang menuju langit. Berdengung! Pada saat berikutnya, bola cahaya merah tiba-tiba meledak dengan gelombang kekuatan yang sangat tidak nyaman, dan kemudian dengan ledakan meledak di langit. Aura jahat yang tebal menutupi langit, dan kabut berwarna darah yang tak berujung menyelimuti segala arah seperti penghalang iblis. Semua penjaga sein lapis baja mengerutkan kening, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kabut besar berwarna darah benar-benar tersebar di sekitar para penjaga sein armor, dan dengan cepat mengembun, dan kemudian berubah menjadi benda raksasa seperti lentera merah yang tingginya ratusan kaki. Lentera besar berwarna darah langsung mengelilingi beberapa pengawal lapis baja suci. Pemandangan yang begitu megah membuat hati seseorang bergetar. Namun, setelah menjebak semua orang, Tuobasa tidak ragu sama sekali. Dia langsung berbalik dan pergi. Setelah mendaki tujuh atau delapan gunung, Tuobasa tiba-tiba memegangi dadanya, dan dengan suara, wah, dia memuntahkan setegup darah lagi. Kemudian, seperti seekor burung dengan sayap patah, dia bergoyang dan jatuh dari langit, menghantam tanah dengan keras. Aduh! Pada saat yang sama, kekuatan pemecah angin yang cepat terbang dari sisi ini. Tuobasa mengerutkan kening, dan wajahnya dipenuhi rasa dingin. Kemudian, suara yang familiar terdengar. 716 Senior Tuobasa, ini aku. Tuobasa, yang terluka parah dan jatuh ke tanah, memiliki tatapan dingin di matanya. Saat dia hendak menyerang, sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya. Jantung Tuobasa berdetak kencang. Dia menoleh dan melihat seorang pemuda ramping dan tampan muncul di sisinya. Itu kamu. Melihat Cuhen tiba-tiba muncul di sini, Tuobasa terkejut. Sebagai perbandingan, kejutan di hati Cuhen jauh lebih tebal. Setelah berpisah di kota ujung bulan, Cuhen tidak melihat Tuobasa lagi. Dia awalnya berpikir bahwa Tuobasa masih berada di wilayah seratus negara. Dia tidak menyangka akan datang ke wilayah timur kemenangan dan menyaksikan pemandangan seperti itu. Siapa orang-orang itu? Apakah mereka musuh yang dicari Tuobasa? Namun, Cuhen tahu bahwa ini bukan waktunya untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia buru-buru pergi untuk membantu Tuobasa. Senior Tuoba, aku akan membawamu pergi sekarang. Namun, Tuobasa mencengkeram pergelangan tangan Cuhen dengan erat dan berkata dengan tekat, Jangan khawatirkan aku. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Cuhen sedikit mengernyit, tatapannya tanpa sadar melihat ke arah pertempuran sebelumnya. Di langit sana, kabut tebal berwarna darah menutupi langit dan menutupi sekeliling. Lentera merah selebar ratusan meter digantung di antara langit dan bumi seperti senjata kejut. Bang, bang. Bagian dalam lentera besar terus memancarkan gelombang turbulensi yang hebat. Benturan keras dari dalam keluar menyebabkan permukaan lentera merah menonjol satu demi satu. Getaran yang kuat itu seperti gunung berapi yang muncul dengan cepat. Jelas sekali bahwa harta karun ini tidak dapat bertahan lama. Cuhen mengatupkan giginya dan berkata dengan suara rendah, Senior, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku punya cara untuk membawamu pergi. Tidak. Wajah Tuobasa pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Suaranya rendah dan sedikit kejam. Baru saja, mereka meninggalkan jejak energi vital pada diriku. Kemanapun aku melarikan diri, aku akan ditemukan. Kamu tidak bisa menyelamatkanku. Siapa mereka? Mata Cuhen menjadi dingin. Dia bingung. Bagaimana pihak lain memprovokasi musuh yang begitu menakutkan. Tidak. Jangan tanya lagi. Setelah Tuobasa selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak besi yang ditutupi pola emas gelap. Kotak besi itu lebarnya kira-kira dua telapak tangan, dan ditutupi dengan tanda aneh. Ambillah, ambillah. Apa ini? Saat Cuhen bertanya, dia mengambil kotak logam itu ke tangannya. Saat dia menyentuhnya, hawa dingin yang sangat dingin melonjak ke tubuh Cuhen. Tuobasa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hati-hati, tidak ada waktu untuk menjelaskan terlalu banyak. Cepat pergi. Ingat, kamu harus menemukan cara untuk menghancurkan benda di dalam kotak itu. Apa? Cuhen tidak begitu mengerti arti di balik kata-kata pihak lain. Namun, waktu sangatlah penting, dan Tuobasa tidak punya waktu untuk menjelaskan terlalu banyak kepada pihak lain. Dia mendorong Cuhen menjauh dan mengeram, pergi. Ledakan. Di saat yang sama, suara gemuruh terdengar dari langit. Seberkas cahaya menyilaukan menembus lentera merah besar. Pancaran cahaya yang tak tertandingi menembus langit, seperti sinar matahari pagi pertama yang menyingsingkan fajar masyarakat awam. Ekspresi Cuhen berubah. Saat ini, sangat sulit baginya untuk mengambil keputusan. Meskipun Tuobasa tidak memiliki reputasi yang baik di dunia luar dan bahkan disebut sebagai iblis, pada kenyataannya Tuobasa bukanlah orang jahat. Di benua seratus kerajaan, dia telah membantunya beberapa kali. Terutama saat itu di kota ujung bulan, jika Tuobasa tidak muncul tepat waktu, Cuhen mungkin tidak akan berhasil meninggalkan keluar gacang. Tapi dia juga mengerti bahwa dia benar-benar tidak bisa membawanya pergi. Cuhen dengan jelas melihat betapa kuatnya orang-orang itu. Hanya penjaga lapis baja perak saja yang merupakan ahli terkemuka. Sedangkan untuk pria berbaju besi emas, dia hanya menggunakan beberapa gerakan untuk membuat Tuobasa kehilangan kemampuan untuk melawan. Sekilas situasi saat ini terlihat jelas. Segera, Cuhen menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, Senior, hati-hati. Pergi, Tuobasa masih meraung dengan suara yang dalam. Mata Cuhen bersinar dengan ekspresi yang tak tertahankan. Tak lama kemudian, dia mengatupkan giginya, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menembak. Dalam sekejap, dia sudah berada beberapa mil jauhnya. Melihat sosok Cuhen yang menghilang, Tuobasa masih cemas. Dia memanjat dengan susah payah dan tersandung ke arah lain. Pada saat ini, ledakan yang memekakkan telinga meledak di langit di atas. Lentera merah tua, yang berukuran seribu kaki, mengembang dengan cepat dan kemudian meledak dengan ledakan yang keras. Sinar cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya menembus langit dan menyapu ke segala arah. Langit berubah warna dan gelombang udara melesat ke langit. Saat gelombang merah udara yang kacau bersiul, beberapa sosok tajam yang tampak seperti prajurit dan jenderal surgawi dengan cepat terbang keluar. Berdengung. Pada saat berikutnya, cahaya tombak yang sangat dingin menembus langit dan bergegas menuju posisi Tuobasa. Bang. Batuan runtuh dan tanah retak. Gelombang kejut yang mengerikan itu langsung meratakan lapisan tanah setinggi puluhan meter. Batuan dari segala ukuran dikirim terbang. Tuobasa merasa seperti terkena tanah longsor yang dahsyat dan sekali lagi terlempar. Dia menabrak gunung dan setengahnya runtuh. Kemudian, dia memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah, tidak bisa bangun. Beberapa pengawal lapis baja suci terbang mendekat, dan dua pengawal lapis baja perak mengayunkan rantai besi tebal. Rantai besi yang memancarkan cahaya kemasan terang itu seperti dua ular piton, melingkari anggota badan dan leher Tuobasa. Kemudian, Tuobasa seperti binatang buas di tangan seorang pemburu, terangkat ke udara. Mengaum. Pada saat yang sama, seekor binatang besar dengan rentang lengan lebih dari seribu meter datang menembus awan. Itu adalah binatang besar dengan kepala yang tampak seperti kilin yang legendaris. Namun yang berbeda adalah binatang ini memiliki sepasang sayap, dan bentuknya lebih mirip kuda. Binatang kilin yang tampan. Kaisar binatang tingkat sembilan, eksistensi menakutkan yang sebanding dengan prajurit rilem dunia mendalam tingkat sembilan. Jika muncul di pusat kota pasti akan menimbulkan keributan besar. Kedua penjaga lapis baja perak mengangkat Tuobasa dan terbang ke belakang binatang kilin. Tuobasa, yang terluka parah, tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dia jatuh ke tanah tanpa daya. Kemudian, sangkar besi dengan lebar dan tinggi puluhan meter turun dari langit, langsung menutupi kepala Tuobasa dan menjebaknya di dalam. Meskipun Tuobasa telah kehilangan kemampuan untuk melawan, kelompok orang ini masih menggunakan serangkaian peralatan dengan rapi. Ini cukup untuk membuktikan bahwa mereka terlatih dengan baik dan jelas bukan pembangkit tenaga listrik biasa. Kalian bawa dia kembali dulu. Pria berbaju besi emas berkata dengan lemah. Kemudian, rasa dingin melintas di matanya yang tenang saat dia mencibir, aku akan merawat tikus kecil, itu. Ya. Beberapa penjaga lapis baja perak menjawab dengan suara rendah. Sementara itu, Tuobasa yang dikurung di dalam sangkar besi mau tidak mau mengubah ekspresinya. Dia mengangkat kelopak matanya sedikit lalu menutupnya tanpa daya. Suara mendesing. Saat ini, Chuhen menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menjauh dari area di belakangnya. Dia terus-menerus menggunakan teknik tubuh gemetar ringan. Sinar demi sinar cahaya perak terang memancar di tanah, sama mempesonanya dengan meteor di langit malam. Chuhen hampir terbang mendekati tanah. Jika dia terbang terlalu tinggi, dia akan terlihat terlalu jelas dan mudah ditemukan. Hanya dalam waktu singkat, Chuhen telah melintasi selusin puncak gunung dan menempuh jarak 2 hingga 300 kilometer. Tetapi ketika Chuhen berpikir bahwa dia telah berhasil pergi dan tidak menarik perhatian orang-orang itu, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Ketidakpercayaan dan keterkejutan langsung memenuhi wajah Chuhen. Apa? Dia tiba-tiba merasakan aura kuat mengejarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Jarak antara mereka berdua dengan cepat semakin dekat. Dia akhirnya ditemukan. 717. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika dia merasakan aura kuat dengan cepat mendekati dirinya, ekspresi Chuhen berubah. Dia telah ditemukan. Bukankah ini terlalu mengejutkan? Seberapa kuatkah kultifasi orang itu? Saat ini, Chuhen tidak berani menebak. Astaga! Segera, Chuhen mempercepat lagi dan menggunakan teknik gerakan cahaya alkaid hingga batasnya. Sinar cahaya perak yang menyilaukan melewati pegunungan dan hutan. Pada saat yang sama, energi reiki yang kuat dilepaskan dari istana niwan miliknya. Ratusan rune gemerlap terhubung dari depan ke belakang, terhubung dari kepala ke ekor, dan segera berkumpul di kaki Chuhen. Sepasang light shadow battle boots yang dipenuhi dengan cahaya cemerlang bisa terlihat samar-samar di bawah kaki Chuhen. Astaga! Di bawah dukungan teknik rune, kecepatan Chuhen meningkat dua kali lipat. Dia seperti aurora yang terbang di udara. Kemanapun dia lewat, gelombang udara yang kuat akan muncul di udara. Dia lebih cepat. Pada saat ini, penjaga lapis baja emas yang mengejar di belakang memiliki sedikit keterkejutan di wajahnya. Kemudian, sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia tersenyum penuh minat. Tikus yang menarik. Astaga! Pada saat berikutnya, kecepatan pria lapis baja emas itu juga meningkat secara eksplosif. Di dalam kehampaan, hanya bayangan yang terlihat terbang, bahkan sosoknya pun tidak dapat terlihat dengan jelas. Kedua belah pihak sudah mulai mengejar. Namun, budidaya dan kecepatan pria lapis baja emas itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Chuhen. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, pria lapis baja emas telah tiba di area belakang Chuhen. Melihat sosok yang bergerak cepat di depannya, ekspresi sembrono muncul di wajah pria berarmor emas itu. Berdengung. Tombak dingin di tangannya tiba-tiba menelan dan mengeluarkan pola emas cerah. Benang cahaya terjalin di badan tombak seperti tanaman merambat spiritual. Itu bersinar terang, seolah-olah telah direndam dalam cahaya suci matahari. Aura destruktif yang sangat gelisah dan kuat meletus. Namun, sosok di bawah ini sepertinya tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekat dan terus bergerak maju tanpa menoleh ke belakang. Hah! Pria lapis baja suci itu mengarahkan tombaknya ke bawah dengan tatapan dingin di matanya. Seiring dengan aura penghancur yang sangat kuat, cahaya tombak tiba-tiba meledak dan menembus ke depan seperti pelangi. Nyala api yang mengerikan menyebabkan ruang di sekitar mereka terdistorsi. Tombak emas itu terus mengembang saat bergerak, langsung bertambah panjangnya hingga seribu meter. Itu seperti pilar cahaya ilahi yang turun dari langit saat menghantam puncak gunung di hadapan sosok itu. Ledakan Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Bumi meledak dan bintang-bintang meledak. Kekuatan yang menghancurkan bumi meratakan puncak gunung dalam sekejap. Puluhan ribu sinar cahaya kemasan melesat ke langit dan menyebar ke segala arah. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya pecah dan berjatuhan. Gelombang kekuatan yang mengamuk langsung menghantam sosok di bawah. Gelombang kejut yang tak terbendung kemudian menenggelamkan pihak lain di dalamnya. Namun, segera setelah itu, sosok itu benar-benar meledak menjadi pecahan jimat kecil yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar menghilang di bawah gelombang kejut yang kuat. Teknik pergantian Rune. Melihat pemandangan di bawah ini, pria lapis baja suci itu hanya bisa menyipitkan matanya. Wajahnya samar-samar menunjukkan sedikit rasa dingin. Ini sedikit menarik. Segera setelah itu, pria lapis baja suci itu berbalik dan kembali ke tempat asalnya. Namun, setelah mencari beberapa saat, pria lapis baja suci itu terkejut menemukan bahwa Aoracu Hen benar-benar telah menghilang. Dia tidak tahu di mana dia bersembunyi. Pria lapis baja suci itu berdiri dengan bangga di langit saat matanya yang tajam menyapu pegunungan dan sungai di bawah. Pegunungan yang bergelombang membentang sejauh mata memandang, dan hutan lebat bagaikan lautan biru yang luas dan tak berujung. Sepertinya, tikus ini memiliki harta karun yang dapat menyembunyikan oranya. Pria lapis baja suci itu dengan cepat menebak alasan di baliknya. Kemudian, dengan gerakan telapak tangannya, tombak dingin di tangannya sekali lagi berkembang dengan cahaya dingin yang menyilaukan. Bas, cahaya tombak sepanjang seribu meter meledak dengan momentum petir. Dampak kekerasan tersebut sepenuhnya dibuang ke puncak gunung di bawahnya. Bang! Puncak gunung itu langsung rata. Sebagian besar tanah segar, pasir, dan bebatuan dibalik, dan pepohonan serta tanaman dihancurkan menjadi bubuk. Dalam sekejap mata, puncak gunung itu menghilang tanpa jejak. Setelah meratakan puncak gunung, penjaga lapis baja suci tidak berhenti sama sekali. Sebaliknya, ia terbang menuju puncak gunung berikutnya dan meratakannya sekali lagi. Ide lawannya sangat sederhana. Ia ingin meratakan pegunungan dalam jarak beberapa ratus mil. Dengan kekuatan Chuhen, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri dari area ini. Selama Chuhen bergerak dengan santai, penjaga lapis baja suci akan bisa merasakan auranya. Huff, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Penjaga lapis baja suci itu tidak cemas sama sekali. Setiap kali menyerang, ia langsung meruntuhkan gunung, memenuhi sungai, dan membalikkan air terjun. Pegunungan menghilang satu demi satu, dan tanah coklat segar semuanya terbalik. Lapisan bebatuan tebal di permukaan terkikis satu demi satu, dan lubang-lubang besar memanjang dan meluas, muncul di bawah kubah biru surga. Seperti yang dipikirkan oleh penjaga lapis baja suci, pada saat ini, Chuhen bersembunyi di celah di dinding batu sebuah lembah. Chuhen menahan nafas, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Dia sepenuhnya menarik kekuatan batin sejati di tubuhnya. Dengan bantuan mutiara penyembunyi nafas, keadaan Chuhen saat ini mirip dengan batu. Ledakan. Bang. Batuan runtuh saat kekuatan yang kuat dan menakutkan menyembur keluar seperti banjir. Penjaga lapis baja suci menyapu semua area utama, dan segera tiba di area tempat Chuhen berada. Bersenandung. Aura tombak yang sangat kuat, seperti hukuman ilahi dari surga, membombardir puncak gunung yang berjarak kurang dari 200 meter dari Chuhen. Kekuatan tumbukan yang sangat dahsyat menyapu seluruh gunung, meninggalkan retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dinding gunung. Saat ini, puncak gunung yang megah itu seperti ampas tahu yang rapuh, runtuh lapis demi lapis dan meledak inci demi inci. Seluruh pegunungan langsung berubah menjadi ketiadaan. Bebatuan memenuhi langit, bersama dengan awan debu yang sangat besar, beterbangan sembarangan. Chuhen bercampur dengan batu dan dibuang. Batuan dengan berbagai ukuran bertabrakan dengan tubuh Chuhen, tetapi dalam keadaan seperti ini, Chuhen hanya bisa membiarkan kekuatan kacau menyerangnya secara sembarangan. Dia sepenuhnya menggunakan kekuatan tubuhnya untuk melawan, tidak berani menggunakan kekuatan batin sejati sama sekali. Untungnya, Chuhen memiliki tubuh caotik, dan tubuhnya sangat tangguh. Itu jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Meski begitu, serangkaian batu berjatuhan, dan Chuhen sudah dipenuhi luka dan memar. Jika itu adalah orang biasa, kemungkinan besar mereka akan hancur berkeping-keping. Gemuruh. Bebatuan yang mengjulang tinggi langsung mengubur Chuhen 4 atau 5 meter di bawah permukaan reruntuhan. Penjaga lapis baja suci mencari di daerah itu sebentar, dan kemudian bergegas ke gunung berikutnya. Itu hilang. Chuhen menghela nafas lega. Akhirnya, dia berhasil bersembunyi dari mereka tanpa ada kecelakaan. Namun, Chuhen masih terbaring di bawah tumpukan batu, tak bergerak. Meskipun dia telah melarikan diri sekali, selama dia keluar, dia akan tetap ditemukan oleh penjaga dan dibunuh di tempat. Demi keamanan, yang terbaik adalah menunggu penjaga pergi sepenuhnya sebelum pergi. Meskipun Chuhen setenang batu, hatinya bergejolak, dan segala macam gelombang yang bergejolak terjadi. Budidaya orang di luar benar-benar sangat kuat. Keluhan apa yang dimiliki Tuobasa terhadapnya? Bagaimana dia memprovokasi musuh yang begitu menakutkan? Terlebih lagi, dari sudut pandang Chuhen, penjaga lapis baja suci ini sepertinya hanya memiliki misi untuk menangkap Tuobasa. Dengan kata lain, ada keberadaan yang lebih menakutkan di balik penjaga itu. Di dunia ini, kemarahan orang kuat bisa menghancurkan gunung dan sungai dengan lambayan lengan bajunya. Dimanakah batas puncak seni bela diri? Saat ini, Chuhen tidak berani memikirkannya. Gemuruh. Serangkaian suara keras datang dari jauh, dan tanah berguncang dengan tidak nyaman. Batuan berjatuhan tanpa henti. Chuhen diam-diam menggelengkan kepalanya. Untungnya, sumber kekuatan itu berada jauh darinya. Jika kekuatan mengerikan itu langsung menyerangnya dari atas, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan separuh nyawanya. Namun, turbulensi semakin menjauh, dan pihak lain juga perlahan menjauh. Chuhen tidak bisa menahan diri untuk sedikit rileks, dan dengan hati-hati dan lembut menghela nafas. Kemudian, sebuah suara familiar terdengar di benaknya. 718. Jangan gegabu, orang itu sudah kembali. Suara familiar dari burung pipit api surgawi bersayap suci ditransmisikan ke pikiran Chuhen. Chuhen terkejut. Dia sekali lagi menahan nafas dan menegang. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, Chuhen merasakan aura berbahaya dan kuat terbang di atasnya, menuju ke arah yang dia tuju sebelumnya. Gemuruh. Yang terjadi selanjutnya adalah suara gemuruh batu yang saling bertabrakan. Sekali lagi, lawan mulai mencari di area yang dia cari sebelumnya. Mustahil. Lagi. Chuhen merasakan sakit kepala. Orang ini benar-benar gila. Pikirannya sebenarnya sangat teliti. Jika dia harus menanggung dampak kekerasan seperti itu lagi, Chuhen pasti akan mengalami beberapa patah tulang. Bunuh jalan keluarku. Chuhen diam-diam bertanya. Tentu. Jangan salahkan aku jika kamu mati. Burung pipit api surgawi bersayap suci mencibir dengan nada menghina. Saya bertanya apakah Anda punya ide. Jangan bercanda. Peluang sukses jika kamu berusaha sekuat tenaga tidak terlalu tinggi. Aku akan melindungimu. Kamu pindah ke tempat yang dia cari sebelumnya. Dengan begitu, kamu bisa menghindari pencariannya secara efektif. Baiklah. Segera setelah itu, seberkas cahaya warna-warni yang menyerupai kain kasa menyebar keluar dari tubuh Chuhen. Segera setelah itu, Chuhen tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi sangat ringan, dan kulit di tubuhnya menjadi lebih ilusi, tampak agak transparan. Saya bisa langsung melewati bebatuan dan melewati tumpukan batu. Chuhen terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya benar-benar dapat menembus batu dengan berbagai ukuran. Seolah-olah dia menggunakan teknik wall passing. Dia bisa bergerak bebas melalui lapisan batuan. Berhenti bicara omong kosong. Teknik ini menghabiskan banyak energi. Ayo cepat ke tempat selanjutnya. Kata burung pipit api surgawi bersayap suci. Mengerti. Pada saat ini, untuk pertama kalinya Chuhen merasa bahwa burung mati, ini agak berguna. Setidaknya, itu masih bisa membantunya di saat kritis. Segera, Chuhen diam-diam bergerak melalui lapisan batuan bawah tanah. Tak lama kemudian, dia tiba di area yang sebelumnya telah digeledah oleh penjaga lapis baja suci. Ledakan. Penjaga lapis baja suci terus melancarkan serangan sengit berulang kali. Kekuatan tombak yang mengerikan itu sangat mencengangkan. Runtuhan yang telah diratakan sebelumnya sekali lagi hancur menjadi bubuk karena dampak yang kuat. Satu demi satu, lubang-lubang besar menutupi tanah. Retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya seperti patahan di tanah, membentuk celah gelap di tanah. Setiap kali pihak lain berpindah tempat dan tiba di area berikutnya, Chuhen akan tiba di lokasi yang dia cari sebelumnya. Dengan cara ini, itu setara dengan Chuhen yang terus-menerus bergerak di belakang pengawal lapis baja suci. Siapa sangka orang yang dicarinya ada tepat di belakangnya? Setelah pencarian yang sia-sia, pengawal lapis baja suci tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi suram. Rasa dingin sedingin es melonjak di matanya. Aneh sekali. Mungkinkah anak itu melarikan diri ke langit? Tidak ada alasan untuk itu. Dengan kecepatan pihak lain, mustahil baginya untuk melarikan diri tepat di depan hidungnya. Namun, di bawah serangkaian serangan sembarangan, pihak lain pasti tidak akan bisa bersembunyi. Suasana antara langit dan bumis akan menjadi sedikit lebih sunyi. Setelah hening beberapa saat, sudut mulut pengawal lapis baja suci terangkat dengan acuh-ta'acuh. Kamu terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu bisa melarikan diri dariku. Ledakan. Pada saat berikutnya, aura agung dan mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuh pengawal lapis baja suci. Ia duduk bersila di kehampaan dan melonggarkan cengkramannya pada tombak di tangannya, membiarkannya melayang di sampingnya. Tangannya terus-menerus membentuk segala macam segel tangan yang rumit. Kemudian, puluhan ribu cahaya keemasan menyilaukan bermekaran dari tubuhnya. Langit dan bumi diterangi dengan cahaya keemasan yang berkilauan. Layar cahaya keemasan yang megah menyebar ke segala arah seperti awan. Itu terbentang dengan anggun, seperti tirai cahaya besar yang menutupi langit. Penerjemah, Mervolter Editor, Modelo 123. Apa yang orang ini coba lakukan? Chu Hen, yang bersembunyi di bawah reruntuhan, merasa sedikit bingung. Nada bicara burung pipit api surgawi bersayap suci sedikit hati-hati. Ini serangan skala besar. Aku tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Apa? Begitu dia selesai berbicara, kekuatan penghancur yang mengerikan tiba-tiba muncul di luar. Ledakan. Mata pengawal lapis baja suci, yang melayang di kehampaan, tiba-tiba meledak dengan dua sinar cahaya dingin. Ia menyatukan kedua tangannya dan menyelesaikan segel terakhir. Pembantaian Mingluo. Pembantaian Mingluo. Gemuruh. Dalam sekejap, ruang dalam radius puluhan mil segera mengalami distorsi yang hebat. Langit tiba-tiba berubah, dan segalanya menjadi cerah. Pilar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tirai langit luas yang menyelimuti kehampaan. Setiap pilar cahaya setajam tombak tajam dan bayangan pedang, memancarkan kekuatan penetrasi yang mengerikan. Puluhan ribu berkas cahaya menghujani dari langit, meledak menuju puing-puing di bawah. Pemandangan yang begitu menakjubkan seperti selusin matahari yang bersinar terang di saat yang bersamaan. Bang, bang. Batu-batu besar di pegunungan hancur menjadi bubuk. Lapisan demi lapisan bebatuan, tanah, dan pepohonan lenyap, semuanya hancur oleh pancaran cahaya yang pekat. Apa? Chu-hen, yang bersembunyi di bawah reruntuhan, mengalami perubahan ekspresi drastis. Pupil matanya segera menyusut hingga seukuran ujung jarum. Detik berikutnya, aurora yang tak terbatas mengalir turun seperti air pasang dan mengalir deras. Ledakan. Gunung-gunung bergetar dan bumi terbelah. Area dalam radius puluhan mil seketika menjadi tanah kematian. Pilar cahaya yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya membentuk sinar kematian. Puing-puing yang melesat ke langit sepertinya telah tersapu badai dan semuanya tertusuk dan dihancurkan oleh pilar cahaya seperti pedang. Itu dia. Penjaga sein lapis baja itu mendongar dengan dingin dan tatapan tajamnya menyapu area di belakangnya. Jadi begitu. Wajah pria itu menunjukkan sedikit keterkejutan. Tidak heran dia tidak dapat menemukannya. Ternyata dia telah bergerak di belakangnya selama ini. Sepertinya dia orang yang pintar. Sayangnya, dia mengira dia pintar. Ledakan. Dalam sekejap, area tempat Chu-hen berada langsung ditembus oleh pilar cahaya yang sangat kuat sejauh ratusan meter. Detik berikutnya, auranya menghilang sepenuhnya dan dia menghilang sepenuhnya dari dunia. Apakah dia sudah hancur berkeping-keping? Senyuman menghina muncul di wajah pengawal lapis baja suci. Namun, saat berikutnya, senyumannya tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Pada saat yang sama, matanya dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Saat ini, di hutan lebat yang jaraknya 5 hingga 600 mil. Ledakan. Suara keras tiba-tiba bergema di hutan yang sunyi. Burung dan binatang didekatnya ketakutan dan lari dengan panik. Bersamaan dengan cahaya yang menyilaukan, sosok muda yang sedikit acak-acakan muncul entah dari mana di area ini. Dia menabrak lebih dari 10 pohon sebelum jatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan sejumlah besar daun beterbangan. 719. Boom! Suara berat tiba-tiba memecah kesunyian hutan lebat. Burung dan binatang terbang ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Lebih dari 10 pohon dipatahkan oleh sosok yang dalam keadaan menyedihkan. Cabang-cabang mati dan dedaunan di tanah terlempar dan terseret ke tanah sejauh puluhan meter sebelum sosok itu akhirnya berhenti. Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa menghindari penggunaan item itu. Chuhen terbaring di tanah tanpa daya. Seluruh tubuhnya sakit dan dia merasa tulangnya seperti akan hancur. Dia memegang liontin giyok yang dibuat dengan indah dengan erat di tangan kanannya. Cahaya putih lembut menempel di liontin giyok seperti kain halus. Kemudian, suara retakan kecil terdengar di udara. Retakan kecil segera muncul di liontin giyok. Kelihatannya agak mencolok. Itu masih bisa digunakan dua kali. Liontin giyok ini diberikan kepada Chuhen oleh orang misterius yang membawa Luo Mengchang pergi pada malam dia pergi. Di saat bahaya, hal itu bisa menyelamatkan nyawanya tiga kali lipat. Chuhen sangat menghargai ketiga peluang ini. Dia tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Namun, dia tidak menyangka kalau kekuatan pengawal Saint Armor begitu menakutkan. Pada akhirnya, Chuhen masih menggunakan kekuatan liontin giyok satu kali. Tentu saja, apapun yang terjadi, nyawanya terselamatkan. Ini masih merupakan hal yang paling penting. Pada saat yang sama, Chuhen juga memahami bahwa fungsi liontin giyok adalah untuk menyelesaikan transfer spasial secara instan pada saat bahaya. Tempat ini berjarak sekitar 5 hingga 600 kilometer dari tempatnya berada sekarang. Kecuali orang tersebut dapat mengandalkan keberuntungan untuk memilih arah yang benar, dia tidak akan dapat menemukan tempat ini. Fiuh! Chuhen menghela nafas lega. Kemudian, dia berbalik dan berbaring di tanah dengan wajah menghadap ke atas. Tatapannya melewati dahan dan menatap langit biru. Hampir saja, aku hampir mati. Negara bagian timur yang menang ini memang penuh dengan harimau yang meringkuk dan naga yang tersembunyi. Sekarang kamu tahu bahwa kamu adalah seekor katak di dasar sumur. Suara mengejek burung gereja api surgawi bersayap suci terdengar. Huff! Anda hanya tahu bagaimana membuat pernyataan sarkastik, balas Chuhen. Aku mengatakan yang sebenarnya. Bagimu, orang itu memang sangat kuat. Tetapi jika aku berada di puncak, membunuhnya hanya masalah pemikiran saja. Kamu luar biasa. Kamu luar biasa bisa disegel di 10 ribu bisrich. Mungkin dia telah menyodok titik lemah pihak lain, tetapi setelah Chuhen mengatakan itu, burung pipit api surgawi bersayap suci segera terdiam. Burung mati, Chuhen memanggil dengan ragu-ragu. Pihak lain tidak menjawab. Chuhen mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mulai mengedarkan kekuatan inti sejati di tubuhnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sekitar setengah jam kemudian, Chuhen duduk, matanya bersinar redup. Dengan membalikan telapak tangannya, dia mengeluarkan kotak besi yang diberikan Tuoba sapadanya. Permukaan kotak itu dicat dengan pola emas gelap yang indah dan kompleks, dan sensasi dingin menjalar ke ujung jarinya. Ekspresi Chuhen tidak bisa membantu tetapi berubah serius. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Apakah orang-orang itu mengincar Tuobaasa karena hal ini? Sebelumnya, ketika keluarga Tuobaasa dimusnahkan, apakah juga karena ini? Setelah ragu-ragu sejenak, pikiran Chuhen bergerak, dan untayan kekuatan inti sejati yang kuat mengalir dari ujung jarinya dan melonjak menuju kotak besi. Dengeng dengungan. Segera setelah itu, kotak besi mengeluarkan fluktuasi yang sangat gelisah. Garis-garis cahaya biru sedingin es segera menutupi bagian atas dan bawah kotak besi itu, tampak seperti jaring laba-laba biru yang menutupinya. Hampir di saat yang sama, hawa dingin yang menusuk tulang melonjak ke tubuh Chuhen. Saat itu, Chuhen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Aura gelap yang sangat menyeramkan melonjak seperti air pasang, memenuhi pikiran Chuhen dari atas ke bawah. Aura ini. Ekspresi Chuhen sedikit berubah, dan dia mengerutkan alisnya, buru-buru menarik kekuatan inti sejatinya. Aura jahat yang menakutkan. Kotak besi ini memberi Chuhen perasaan bahwa ada binatang purba yang ganas dan menakutkan terkunci di dalamnya, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk membukanya. Senior Tuoba sepertinya memintaku untuk menghancurkan benda di dalamnya. Dari sini, terlihat bahwa benda di dalamnya bukanlah sesuatu yang baik atau membawa keberuntungan. Chuhen berpikir dalam hati. Melihat jaring kristal biru yang menutupinya, terlihat jelas bahwa ini adalah segel yang menyegel kotak besi tersebut. Kehati-hatian seperti itu berarti bahwa benda di dalamnya bukanlah masalah kecil. Dengan tingkat kultifasinya saat ini, tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi jika dia membukanya dengan gegabuh. Setelah beberapa perenungan, Chuhen memutuskan untuk menyimpannya untuk sementara waktu. Dia akan mencari kesempatan di masa depan untuk melihat apakah dia bisa mengikuti instruksi Tuobaasa. Segera setelah itu, Chuhen memasukkan kotak besi itu ke dalam cincin penyimpanannya. Dia kemudian berdiri dan menatap langit luas di depannya dengan tatapan yang dalam. Dia mengepalkan tinjunya sedikit, dan matanya bersinar karena tekat. Dia bergumam dengan suara rendah. Senior Tuoba, aku tidak berdaya saat ini. Jika suatu hari nanti, ketika kultifasiku cukup tinggi, aku pasti akan menyelamatkanmu. Setelah mengatakan ini, Chuhen tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Setengah bulan kemudian, kota mengejar rusa. Setelah beberapa putaran dan belokan, Chuhen akhirnya sampai di tempat yang telah dia sepakati bersama Hao Zi dan yang lainnya. Ini adalah kota yang ukurannya hampir sama dengan kota Changhai, dan populasinya cukup mengesankan. Jalan-jalan lebar dipenuhi orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Hanya ada sekitar 4 bulan tersisa sebelum pembukaan wilayah surga sunyi kuno. Berbagai kekuatan mulai memperjuangkan token hitam kuning langit dan bumi dengan sekuat tenaga. Dapat dikatakan bahwa 4 bulan tersisa pastinya akan menjadi periode paling kacau di negara bagian timur kemenangan. Ketika Chuhen memasuki kota, dia merasakan beberapa tatapan dingin dan tidak ramah dari kegelapan. Ekspresi Chuhen tenang. Dia sama sekali tidak peduli dengan kerumunan yang tersembunyi. Mencicit-mencicit. Namun, pada saat ini, suara lemah tiba-tiba memasuki telinga Chuhen. Suara ini, kedengarannya seperti tikus. Tatapan Chuhen tanpa sadar beralih ke celah batu di sudut jalan yang terpencil. Memfokuskan pandangannya, dia melihat di celah batu, ada seorang lelaki kecil berbulu putih meringkuk di sana. Sepasang mata hitam kecil menatap Chuhen. Hewan peliharaan kakak senior Hauzi. Chuhen sedikit terkejut. Dia kenal anak kecil ini. Itu adalah binatang iblis kecil yang dikenal sebagai tikus menggigit emas. Dulu, saat berada di prefektur Tensei, Hauzi pernah menunjukkannya kepada Chuhen dan Mufeng. Karena tikus mampu berkomunikasi dengan binatang iblis tipe hewan pengerat, Mufeng pernah mendorong tikus untuk memerintahkan tikus cita emas kecil ini untuk mencuri pakaian dalam siswi di akademi. Semua orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Selanjutnya, Chuhen berjalan menuju sudut jalan dan berjongkok di depannya. Anak kecil, apakah kakak senior Hauzi memintamu untuk menemukanku? Kicauan-kicauan. Tikus kecil menggigit emas sepertinya bisa memahami kata-kata Chuhen dan mengeluarkan dua tangisan lembut. Sepertinya dia benar. Di mana mereka? Chuhen bertanya. Tikus penggigit emas kecil keluar dari celah dan menunjuk ke suatu arah dengan kaki kecilnya. Arah ini bukan di dalam kota Zulu, tetapi di luar kota. Kelopak mata Chuhen bergerak-gerak. Dia sedikit terkejut. 720. Di luar kota Zulu. Sekitar 50 mil jauhnya, di sebuah rumah bangsawan yang ditinggalkan. Pegunungan mengelilingi istana di kejauhan. Di dekatnya, ada sebuah pavilion di dekatnya. Ini adalah area yang relatif bagus, tetapi rumah besar itu sepertinya sudah lama ditinggalkan. Setiap sudut memancarkan aura kehancuran dan pembusukan. Pekikan. Di atas langit, seekor elang terbang ke langit. Di tengah istana berdiri sebuah pavilion yang tingginya hampir 100 meter. Pavilion ini merupakan satu-satunya bangunan di seluruh manor yang masih dalam kondisi baik. Itu tampak relatif megah. Pada saat ini, lapisan luar pavilion ditutupi lapisan pola emas terang yang cemerlang. Pola cahayanya seperti tirai air yang menempel pada dinding batu pavilion. Hal yang paling mengejutkan adalah ada seekor elang raksasa yang menakjubkan di puncak pavilion. Elang raksasa ini bukanlah binatang iblis sungguhan, melainkan bayangan emas ilusi. Namun meski begitu, aura yang dipancarkannya sebanding dengan makhluk buas bisking yang asli. Elang emas bertengger di puncak pavilion, seperti binatang dewa penjaga yang menjaga tanah para dewa. Segala sesuatu di sekitarnya tidak berani mendekatinya. Saat ini, ada delapan atau sembilan orang berkumpul di alun-alun luas di depan pavilion. Ini sudah hari kelima belas. Kapan kakak senior San Zen akan menyelesaikan terobosannya? Hua Sui berkata dengan cemas. Seharusnya segera, kata Sulang. Kamu sudah mengatakan ini lima atau enam kali. Kamu hanya tahu cara menggertak. Hua Sui sedikit tidak puas. Yang lain juga saling memandang dengan bingung. Sulang sedikit terdiam saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, batas garis keturunan kakak senior San Zen sedikit istimewa. Ketika orang lain membuat terobosan, mereka melakukannya selangkah demi selangkah. Namun, batas garis keturunan kakak senior San Zen baik siap, batas garis keturunannya secara otomatis akan menyimpan energi untuknya, dan ketika energi yang tersimpan mencapai nilai tertentu, dia akan langsung membuat terobosan besar. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan terobosan juga relatif lama. Yang lain sedikit terkejut dan merasa sedikit terkejut. Dengan kata lain, kakak senior San Zen tidak hanya akan mencapai alam mendalam bumi tingkat pertama. Fu Qin bertanya. Itu benar, dia setidaknya akan mencapai level kedua, atau bahkan level ketiga. Wow, sangat kuat. Hua Sui berseru dengan iri. Sekarang istana peri kita juga memiliki murid di alam dunia yang mendalam. Su Lang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bukankah kalian terlalu meremehkan kemampuan kakak senior dan Zen? Apakah menurut anda tidak ada bakat di Flying Immortal Palace kita? Biasanya, semua orang menyembunyikan kekuatannya, tetapi ketika tiba waktunya untuk menunjukkannya, tidak banyak yang lemah. Memang, Ling Tao mengangguk setuju. Sejujurnya, Namong Hao dari Istana Pembunuh Iblis dan Leng Ling Yan dari Istana Void jauh lebih kuat dari yang kita duga. Saat menyebutkan Namong Hao dan Leng Ling Yan, semua orang langsung memikirkan token kuning mistik langit dan bumi. Saya tidak tahu kemana Cu Hen pergi. Kami sudah hampir sebulan tidak bertemu dengannya. Jika kami tahu, kami tidak akan meninggalkannya sendirian di sana. Hua Sui mengeluh dengan suara rendah. Mereka sedikit mengernyit. Memang benar, yang paling mereka khawatirkan adalah Cu Hen. Sebelumnya, ketika Hao Zi, Nong Ki, dan Hua Sui kembali ke kota Zulu, mereka memberitahu semua orang tentang apa yang terjadi pada Ye Yao. Setelah semua orang mendengarnya, mereka menghela nafas tanpa henti. Setelah sekian lama, tidak ada yang bisa menjamin pilihan apa yang akan diambil Cu Hen. Jangan khawatir, aku kenal Cu Hen, dia pasti akan menemukan kita. Hao Zi berkata kepada semua orang dengan pasti. Tiba-tiba, hati Nong Ki bergetar. Dia mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin. Seseorang datang. Semua orang kaget. Siapa ini? Apakah itu Cu Hen? Zisu bertanya. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, hembusan angin dingin dan menyeramkan menyapu mereka dari segala arah. Semuanya hati-hati, itu orang-orang dari Aula Pemurnian Darah. Apa? Benar saja, di saat berikutnya, lebih dari sepuluh sosok suram dengan aura kuat melintas dari jauh. Orang yang memimpin memiliki kulit pucat pasi. Itu adalah Liao Rui yang mereka temui di kota Chang Hai sebelumnya. He he, semuanya, sulit sekali kami menemukanmu. Mengapa kamu bersembunyi di tempat kumuh seperti itu? Liao Rui tersenyum ringan dan matanya dipenuhi dengan keceriaan yang dalam. Semua orang dari sisi Gunung Kun Liu tampak serius. Alasan mengapa mereka meninggalkan kota Zulu dan datang ke tempat ini untuk menunggu terobosan dan zen adalah untuk menghindari campur tangan kekuatan musuh. Sekarang, hanya tersisa empat bulan sebelum pembukaan wilayah surga kehancuran kuno. Semua wilayah utama berada dalam periode paling kacau. Untuk memperjuangkan token kuning mistik langit dan bumi, segala macam situasi tak terduga bisa saja terjadi. Gunung Kun Liu dan Balai Pemurnian Darah adalah musuh Bebu Yutan. Selain itu, Chu Hen telah menipu Liao Rui atas 2,3 miliar batu kristal primordial kelas atas di lelang menara Beichang sebelumnya. Hal ini membuat mereka menyimpan dendam. Oleh karena itu, Balai Pemurnian Darah telah mencari keberadaan Gunung Kun Liu dan lainnya. Chu Hen tidak ada di sini. Dan zen berada pada momen kritis terobosan lagi. Situasi di sisi Gunung Kun Liu tiba-tiba menjadi sangat berbahaya. Apa yang harus dilakukan? Kakak senior Hao Xi, tolong bawa mereka dan pergi dulu, kata sulang dengan suara yang dalam. Bagaimana denganmu? Tanya Hao Xi. Lingtau dan aku akan berada di belakang. Inilah yang dikatakan kakak senior San Zen kepada kami sebelumnya. Begitu kami menghadapi krisis yang tidak dapat diubah, kami tidak perlu mempedulikannya lagi. Kata-kata sulang sangat berat. Jelas sekali dia tidak ingin melakukan itu. Namun keduanya dan dan Zen sering keluar dalam misi tim, sehingga mereka selalu mengikuti perintah dan Zen. Dalam keadaan seperti itu, tidak perlu melakukan perlawanan ketika mereka tahu bahwa hasilnya akan gagal. Karena itu masalahnya, aku harusnya yang di belakang. Kalian duluan. Kata Hao Xi dengan tegas. Beberapa dari mereka sedikit gemetar dan segera berkata sambil memainkan sitar, Saudara senior Zhou, ini adalah dendam antara Gunung Kun Liu dan Balai Pemurnian Darah. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu harus pergi. Namun, kalian juga teman Chu Hen. Berdasarkan ini, aku tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, cahaya putih cemerlang dilepaskan dari tubuh Hao Xi, dan bayangan tikus surgawi muncul di belakangnya. Tidak ada yang mau pergi. Kalau begitu, ayo bertarung. Ayo berjuang. Hao Xi menginjak udara dan memimpin untuk berubah menjadi cahaya yang mengalir, bergegas menuju Liao Rui. Melihat ini, darah semua orang mendidih dan semangat juang mereka langsung tinggi. Huh, ceroboh. Liao Rui mencibir. Kemudian dia mengangkat tangannya dan melambai, sambil berkata, bunuh mereka semua. Jangan biarkan seorang pun hidup. Membunuh. Dalam sekejap, kedua belah pihak bertabrakan seperti sekelompok binatang buas yang bertarung. Bang. Hao Xi dan Liao Rui menanggung beban terberat dan saling bertabrakan. Kumpulan pola cahaya kekuatan batin sejati yang perkasa bermekaran dengan cemerlang antara langit dan bumi. Huaxue, kamu mundur ke belakang. Sulang mengangkat tangannya dan menghunus pedangnya. Lusinan pedangki yang kuat menebas orang-orang di aula pemurnian darah di depannya. Bagaimanapun, Huaxue hanyalah seorang ahli tato spiritual medis dan tidak pandai bertarung. Pilihan terbaiknya adalah mundur ke area belakang untuk menyaksikan pertarungan. Aku menjadi orang yang paling tidak berguna lagi. Huaxue mengerutkan bibirnya. Dia tidak berdaya dan cemas, dan berdoa secara diam-diam. Kaka senior Sanzen, kamu harus cepat. Jika kamu tidak keluar, kita semua akan mati. Dan Chuhen, sebaiknya kamu pergi, atau kamu akan menunggu kami mengumpulkan mayatnya. Wow, aku gadis yang cantik, tapi aku belum menikah. Aku tidak ingin menjadi cantik dengan umur yang pendek. Saat ini, di lembah yang dalam. Seekor ular besar berwarna-warni sedang berenang di hutan. Kemanapun ular berwarna-warni itu pergi, burung dan binatang melarikan diri, dan banyak binatang jahat yang tidak berani mendekatinya. Suara mendesing. Pada saat ini, seorang pria dingin berbaju Cian muncul di sini. Pupil dinginnya berbentuk vertikal, yang sebenarnya adalah sepasang pupil ular iblis.